Seperti telah kita ketahui, Pura Besaki adalah pura terbesar di Bali. Berlokasi di Desa Besaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, pura ini terletak di sebelah barat daya Gunung Toh Langkir atau Gunung Agung. Nama Pura Besaki berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu wasuki atau basuki dalam bahasa Jawa kuno yang berarti selamat. Nama Besaki juga terkait dengan mitologi Nagabasuki sebagai penyeimbang Mandaragiri atau Gunung Mandara. Mengutip buku Pura Besaki, Pura Agama dan Masyarakat Bali Karya, David J. Stuart Fogg, IDK Winwishan Chaya menyebutkan, ada beberapa sumer terkait dengan pendirian pura Besaki yang masih diragukan tetapi dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan sumer-sumer tertulis dan juga cerita rakyat, dipercaya bahwa pendiri pertama kompleks Pura Besaki adalah Seri Kesari Warmadewa. Dinasti Warmadewa yang juga didirikan olehnya sempat berkuasa selama beberapa abad di Tanah Bali. Nama resimarkandia juga dikaitkan dengan pendirian pura Besaki. Namun resimarkandia yang datang dari Gunung Rauh, Jawa Timur itu dikatakan sebagai legenda yang tidak ditemukan dalam teks maupun sumber lain. Kisah terkait resimarkandia seperti dilansir kompas.com ditemukan dalam koleksi Eikon tahun 1932 yang dikutip dari cerita seorang pedanda di Gianyar. Sumber lain yang juga berhubungan dengan resimarkandia baru muncul pada tahun 1930-an. Sementara di kompleks Pura Besaki terdapat banyak peninggalan jaman megalitik seperti menhir, tahta batu maupun struktur teras piramid. Peninggalan tersebut mengindikasikan bahwa Pura Besaki berasal dari jaman yang sangat tua jauh sebelum adanya pengaruh agama Hindu. Pertanyaannya, mungkinkah Pura Besaki dibangun oleh orang non-Hindu? Sedangkan Pura itu merupakan simbol pemersatu dalam kehidupan masyarakat Bali penganut agama Hindu. Dalam sebuah artikelnya, situs Desa Mengui Kepupaten Badung memaparkan ada sebuah persasti yang mengatakan Pura Besaki dibangun pada tahun 1284 oleh resimarkandia dan para pengikutnya. Sebagian para ahli sejarah meyakini bahwa Cikal Bakal Pura Besaki sudah dibangun pada tahun 163 jauh sebelum Candi Burugudur dan Candi Pramanan didirikan oleh Kerajaan Mataram Kuno. Tetapi yang jelas, Pura Besaki sudah ada pada abad ke-15 dan ditetapkan sebagai Pura Kerajaan pada masa berkuasanya dalam Gelger. Berdasarkan sebuah penelitian sebagaimana diuleraikan dalam laman Wikipedia, bangunan fisik Pura Besaki telah mengalami perkembangan dari kebudayaan pra-hindu dengan bukti peninggalan. Berupa menhir, pundan berundak-undak, dan arca yang berkembang menjadi bangunan berupa meru, pelingkih, gedong, maupun parmesana sebagai hasil kebudayaan masa Hindu. Latar belakang keberadaan bangunan fisik Pura Besaki di lereng Gunung Agung adalah sebagai tempat ibadah yang mana Gunung Agung dikonsepsikan sebagai setanah dewa tertinggi. Dalam budaya masyarakat Hindu Bali, Magna Pura Besaki diidentifikasi sebagai bagian dari perkembangan sosial budaya masyarakat Bali dari pra-hindu yang berpengaruh pada perubahan wujud budaya ide, budaya aktivitas, dan budaya material. Perubahan tersebut berkaitan dengan ajaran tatwa atau filsafat yang menyangkut konsep ketuhanan, ajaran susila yang mengatur bagaimana umat Hindu dalam bertingkah laku, dan ajaran upacara yang merupakan tata laksana melakukan kegiatan ritual. Kompleks Pura Besaki terdiri dari satu Pura Pusat yang disebut Pura Penataran Agung dan 18 Pura Pendamping yaitu satu Pura Besukian dan 13 Pura lainnya. Pura Besaki merupakan pusat kegiatan dari seluruh Pura yang ada di Bali. Di antara Pura-Pura yang termasuk Kompleks Pura Besaki, Pura Penataran Agung adalah Pura yang terbesar, terbanyak jumlah bangunannya, terbanyak jenis upakaranya, dan merupakan pusat dari semua Pura yang ada di Kompleks Pura Besaki. Di Pura Penataran Agung terdapat tiga pelinggih utama yang disebut Parmetiga, merupakan simbol setangah Tri Purusa, yaitu Siwa, Sadesiwa, dan Parmasiwa. Tri Purusa adalah tiga tingkat kesadaran rohani. Menurut laman djknkemenko.go.id, sejarah Pura Besaki bermula ketika Resi Markandye mendengar suara gaib saat bermeditasi di dataran tinggi Dieng. Sang Resi dan pengikutnya lalu melakukan perjalanan menyusuri hutan dari Jawa sampai Pulau Bali, dan akhirnya membangun Pura Besaki pada tahun 1284. Kompleks Pura Besaki ditata sesuai dengan arah mata angin. Istilahnya mandala yang dimanifestasikan sebagai pancah dewata. Yang pertama adalah Pura Gelap yang posisinya di timur. Pura ini merupakan tempat pemujaan Dewa Iswara. Yang kedua adalah Pura Kidulin Kreteg yang berada di sisi selatan, merupakan tempat pemujaan Dewa Brahma. Yang ketiga adalah Pura Ulun Kulkul berada di sisi barat, merupakan tempat pemujaan Dewa Mahadewa. Yang keempat adalah Pura Batu Madag yang posisinya di utara, merupakan tempat pemujaan Dewa Wisnu. Yang terakhir adalah Pura yang posisinya di tengah atau pusat yang disebut Pura Penataran Agung Besaki sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Demikian sekilas mengenai Pura Besaki menurut sumber tertulis dan cerita rakyat. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!